Setelah wafatnya Raja Besar Bali ada dalam waktu renggong, kerajaan Bali yang berpusat di Gel Gel mulai goya. Intrik merebak di lingkungan istana. Setelah pemberontakan krian batan jeruk dapat diatasi, kekuasaan dalam pemayun bekung semakin lemah. Hal itu menyebabkan pasuruan, sasak, belambangan, dan sumbawa tidak patuh lagi. Keadaan di lingkungan istana semakin tidak kondusif. Para pembesar kerajaan saling curiga-mencurigai semuanya mencari pengaruh sendiri-sendiri. Akibatnya dapat diduga, akhirnya muncul pemberontakan lain. Namun, kali ini Tutsugi hanya akan membahas pemberontakan Igustiagung Maruti, salah seorang wari area kepakisan yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan menguiklah. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak dengan merujuk buku karya Kandu Supatra berjudul Babat Usana Balipulina. Pemberontakan Pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi di gel-gel membuat dalam pemayun bekung mengalami kesulitan menjalankan pemerintahan. Akhirnya, kekuasaan dilimpahkan kepada adik beliau dalam dimadai yang kemudian bergelar Sri Aji Anom dalam segening, sedangkan dalam pemayun bekung pindah ke kapal. Disebutkan, Sri Dalam Segening begitu bijaksana dan memiliki wibawa yang besar. Sementara para area kembali ke posisinya masing-masing, para pasak, bendesa, dan pande diperkenankan kembali melakukan kewajibannya. Begitu pula, wilayah Sumbawa, Sasa, Belambangan, dan Pasuruan dapat dikuasai kembali. Dalam segening memiliki banyak istri dan banyak anak. Dari Permaisuri lahir Sri Anom Pemayun, Sri Agung Dimade, Sri Rani Kuang, dan Idewo Karangasem. Sedangkan istri penawing atau selir menurunkan Idewo Cawu, Idewo Belayu, Idewo Sumerta, Idewo Pemeregan, Idewo Lebah, Idewo Sidan, Idewo Kabotan, Idewo Pesawahan, Idewo Kulit, dan Idewo Bedahulu. Ada pula putera beliau yang lain yakni Idewo Manglis yang diasuh oleh Kiai Tegah Kori dan hendak dijadikan raja di Badung. Putera beliau yang lain lagi yang lahir dari istri penawing Nipasa Panji bernama Kebarak Panji diberi tempat di sebelah utara bukit dihasuh oleh kriang ularan. Kelak beliau berhasil mendapatkan kedudukan sebagai adipati dengan gelar Kiai Panji Sakti. Setelah lama berselang, putera dalam segening yang bernama Sri Anom Pemayun dititahkan untuk menguasai daerah Sengarsa disertai oleh Kiai Wangbang Dimade dan pendeta Idewo Pedana Wayahan Buruan. Selanjutnya, setelah dalam segening lanjut usia, Sri Anom Pemayun kembali ke gel-gel dengan dikawal oleh para Arya, Pasa, Bendesa, dan Polesari untuk menjadi raja menggantikan ayah beliau. Setelah dalam segening wafat, Sri Anom Pemayun memutuskan untuk mengganti para pejabat istana dengan keturunan kriang kubon tubuh karena mereka amat setia kepada Dalem sejak leluhurnya dahulu. Kebijakan Sri Anom Pemayun itu menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan para pejabat istana karena banyak yang kehilangan jabatan. Salah satunya adalah Krian Maruti. Maka terjadilah perselisihan di kalangan istana dan Sri Agung Dimade dihasut untuk menggantikan kakaknya sebagai raja. Demikianlah Krian Maruti yang menentang kekuasaan dalam Anom Pemayun mendapat dukungan dari Sri Agung Dimade. Oleh karena Sri Anom Pemayun tidak ingin terjadi perebutan kekuasaan diantara saudara sendiri, maka beliau mengalah dan pindah ke Purasi untuk selanjutnya ke Tembeke Ababi, dikawal oleh Krian Kubon Tubuh, Krian Tangkas, Krian Brang Singa, beserta Apusaka Kisudamala yang dikenal dengan sebutan Kibengawan Canggu, dan Kikidang Manole. Setelah beberapa lama Sri Agung Dimade berkuasa di Gel-Gel dengan Patih Krian Maruti, timbul lagi perasaan tidak puas di hati Krian Maruti dan beliau lantas menentang dalam. Sri Agung Dimade diculik dan ditahan di galiran. Namun, karena Patih yang lain dan Laskar Gel-Gel masih setia kepada Dalem, Krian Maruti jadi bimbang. Akhirnya ia ke galiran untuk menghadap Dalem dan mohon ampun. Namun, suasana di lingkungan istana semakin kacau. Pertentangan diantara pejabat semakin meruncing, sampai akhirnya Krian Maruti memutuskan untuk merebut kekuasaan dalam Sri Agung Dimade. Hal itu menyebabkan Sri Agung Dimade mengungsi keguliang bersama keluarga, rakyat, dan patih yang masih setia. Kemudian disebutkan Sri Anom Pemayun yang berkedudukan di Estana Tembega memerintahkan putera beliau Sri Anom Pemayun Dimade untuk menggantikan kedudukan beliau dan beliau lalu pindah ke Melayu, sekarang bernama Ula, yang masuk wilayah Singarse Sideman, dikawal oleh para penggawa, manca, dan rakyat, serta bagawan tepuri yakni ide pedanda gede wayahan buruan. Krian Maruti yang sedang berkuasa di Gel-Gel berniat menyerang Singarse tetapi tidak jadi. Sebaliknya Sri Anom Pemayun Dimade ingin sekali menyerang Krian Maruti di Gel-Gel. Namun keinginan beliau dicikah oleh bagawanta beliau. Oleh karena Krian Maruti kembali ingin menyerang Singarse, maka Sri Anom Pemayun Dimade menghadap ide pedanda wayahan buruan guna mohon restu dan hari baik untuk menyerang Gel-Gel dengan tujuan menjalankan Dharma Kesatria dan menegakkan kebenaran. Ide pedanda merestui niat Sri Anom Pemayun Dimade dan menitahkan putra beliau Krian Lurah Dimade untuk menyampaikan maksud tersebut kepada saudara beliau yakni dalam di Guliang. Krian Lurah jadi bolak-balik dari Singarse Sideman ke Guliang untuk mempersiapkan hal tersebut. Ketika itu Sri Agung Jambe pindah ke Singarse bergabung dengan putra mahkota yang bernama Sri Agung Gede Ngurah. Persiapan dilakukan di Singarse dipimpin oleh Sri Agung Jambe didampingi oleh Ide pedanda wayahan buruan serta Kiai Jambe Pule, Kiai Tamlang seorang pejabat Krian Panji Sakti di utara bukit. Setelah persiapan matang maka dilakukan penyerangan pada hari Selasa Pahing Wukubale tahun Saka 1626. Setelah terjadi pertempuran dasyat, akhirnya Gel-Gel dapat dikuasai sepenuhnya dan Krian Maruti melarikan diri keluar Gel-Gel. Sri Agung Jambe kemudian dinobatkan sebagai penguasa Gel-Gel. Oleh sebab Istana Gel-Gel dianggap telah dicemari oleh pikiran dan perbuatan buruk, maka direncanakan untuk membangun Istana Baru tidak jauh dari sungai dan berdekatan dengan Gunung Agung. Istana itu kemudian disebut Simarapura. Sedangkan Sri Agung Gede Ngurah akhirnya beristana di Sidemen ditetapkan sebagai Raja Muda penguasa wilayah Sengarsa. Pada pemerintahan Sri Agung Jambe di Semarapura, Sengarsa dinyatakan sebagai negara bagian sesuai dengan struktur pemerintahan kerajaan. Demikian kisah Igu Siagung Maruti merebut kekuasaan Gel-Gel menurut buku Babad Usana Balipulina. Apa pendapat sahabat? Silahkan kasih komentar di bawah ya. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!